Alah roh kudus jamah hatiku dengan urapanmu Saudara ku selama satu bulan lebih ya, kita terus garap firman ini ya Jadi selama satu bulan lebih saya hampir gak pernah saudara ku lihat di gereja kita ini Jadi kita konsentrate dalam satu topik yang sama terus lebih dari satu bulan saudara ku Tapi saya percaya bukan satu kebetulan, healthy soul, jiwa yang sehat ini saudara ku Karena memang saya melihat selama masa pandemi ya, ada sangat banyak loh yang jiwanya itu terpengaruh Banyak yang jiwanya akhirnya goncang saudara ku Sebenarnya akarnya itu simple kok bapak ibu, akarnya itu gak susah kok, kehidupan kekristenan itu simple Akarnya itu roh saudara, itu aja Roh saudara goncang, jiwa saudara pasti kenal Sesederhana itu Tapi karena dulu sebelum pandemi, saudara itu terus tiap minggu diisikan At least lah, seminggu sekali saudara diisi firman Sebenarnya harapannya itu adalah sama seperti tubuh kita, ini cerminan roh Saudara sehari makan tiga kali kan? Jasmani saudara, exactly the same Jadi kalau ada orang tanya sama saya, pastor, sampai kapan saya baca alkitab? Perkataanku itu makanan, kata firman Tuhan Ya seumur hidup saudara baca alkitab Sampai kapan saudara makan? Jasmani saudara Seumur hidup saudara makan Nah, kalau saudara kasih roh saudara makan setiap hari Bukan seminggu sekali loh ya saudaraku Setiap hari, roh saudara itu kuat Jiwa dan tubuh Itu ada nahkodanya Jadi disetir, saudara, sama roh Itu sebabnya saudara kokoh Mau ada masalah, mau ada apapun, saudara kokoh Di masa pandemi Banyak yang akhirnya karena kita gak bisa ibadah secara on-site Bapak Ibu Diakui tidak diakui, on-site dan online Itu udah pasti tidak Online boleh gak, pastor? Oh boleh, boleh Nah memang kalau kondisinya gak memungkinkan Daripada tidak lebih baik saudara online kan gitu Tapi begitu memungkinkan on-site harus Dari sinilah saudara diisi Dengan catatan tadi ya saudaraku ya Tiap harinya jalan ya Lah kalau tiap harinya udah gak jalan Yang mingguan juga gak jalan ya abis saudara Jangan heran itu sebabnya selama masa pandemi Jiwanya kena Karena rohnya udah gak kuat gitu Nyeret ke jiwa Jiwanya juga gak kuat Abis Kenanya tubuh Tubuh itu apa saudaraku? Tubuh itu ya sudah Saudara kan dikendalikan oleh Apa ya istilahnya itu Insting Insting Intinya tubuh gitu saudaraku Nah akhirnya yang saudara lihat Banyak kehidupan hancur Di masa pandemi kemarin Doa saya ya Firman Tuhan satu bulan setengah ini ya saudaraku Nanti sebentar lagi kita masuk TKR 10 hari Itu waktunya saudaraku Saudaraku pastikan Kalau saudaraku bisa datang 10 hari Datang terus Pastor ngapain? Loh yes Minggu lalu firman nyamaikan saudara Tabung iman Tabung pengurapan Di masa-masa sukar Itu akan menyelamatkan saudara Pastor bukankah saya setiap hari Hidup di urapnya Betul saudaraku Bukan karun kudus ada di dalam saya Betul Tetapi sama-sama urapan Itu ada thicknessnya itu Ketebalannya Ada levelnya Sama Saudara makan aja lah Sama-sama makan Itu kan ada ketebalan gisinya Nah itu bedanya Makanya kenapa saudara harus ngapun? Karena ada momen-momen dalam kehidupan saudara Perjuangan tertentu Itu butuh thickness Gak bisa saudara Hanya sekedar makanannya ini Itu gak bisa saudara Itu sebabnya orang yang olahragawan itu Kadang meroteknya dikencengingkan saudara Nah momen-momen tertentu Dan bentuk ininya Bentuk apanya Itu dikencenging Kenapa? Ya memang dibutuhkan Itu sebabnya Momen satu bulan setengah ini ya Bapak Ibu Saya berdoa ya Saudara cakap sungguh-sungguh Doa saya ya Semua jiwa yang luka Sayap yang luka Dipulihkan Bener-bener Jiwa itu terdiri dari apa? Roh Maaf saudara Pikiran Hati Kendak Itu jiwa Pulihkan Hari ini Saya akan menyentuh area pikiran Saudara Gantian ya Saya akan menyentuh di area pikiran Hari ini saya akan berbicara tentang Healthy mindset Pola pikir yang sehat Perhatikan ini saudara ku Your mindset Determine your life Pola pikir saudara Itu menentukan hidupmu Itu sebabnya penting punya Healthy mindset Pola pikir harus sehat Kenapa? Pola pikir yang negatif Saudara ku Itu membuat hidup jadi berat Kan? Hidup jadi kayak Terpenjaran gitu Hidup rasanya jadi kayak Aduh Susah gitu Sebaliknya Healthy mindset Pola pikir yang sehat Pola pikir positif Itu membuat apa sih? Kayak free your life Hidup itu jadi lebih ringan Sama-sama ngadepin masalah Lebih ringan Akhirnya ya saudara ku Hidup itu rasanya jadi lebih kuat Jadi indah Oke? Hari ini Saya akan mengajak saudara Untuk lihat dulu Firman Tuhan itu bicara apa? Tentang pola pikir Dari situ nanti kita lihat Bagaimana? Kalau ternyata Pastor saya udah punya pola pikir salah Gimana cara saya mengubahnya? Kita lihat ya saudara ku Kita buka dulu Roma pasal 12 Ayatnya yang kedua Ayat ini ngomong gini Janganlah kamu menjadi serupa Dengan dunia ini Tetapi Berubahlah oleh pembaharuan budimu Sehingga Nah Catat dulu Tujuannya apa? Kenapa? Kok kita harus punya healthy mindset? Tujuannya Tulis dulu saudara ku Sehingga Kamu dapat membedakan Mana kehendak Allah Apa yang baik Yang berkenan Dan yang sempurna Tujuan utamanya itu Kenapa pola pikir kita Harus jadi pola pikir yang sehat? Karena kalau enggak Saudara itu gak bisa ngerti loh Mana kehendak Tuhan Mana bukan Akhirnya banyak orang Jalan sesuai kehendaknya sendiri Betul ya? Jadi bukan Enggak semata-mata Semua itu salahnya iblis Salahnya iblis Salahnya iblis Seringkali kita berjalan Sesuai dengan Enggak daging Itu aja Kok bisa gitu pastor? Kan udah ke gereja Kan ini Kan itu Kok masih begitu? Kenapa saudara ku? Karena tidak ada Pembaharuan pikiran Ternyata Ternyata kalau pikirannya Tidak dibaharui pak Manusia itu Incapable of knowing Mana benar Mana salah Tadi kan kita bilang Kita gak tau Mana kehendak Tuhan Mana yang baik Betul ya? Mana yang berkenan Bahkan mana yang sempurna We are incapable of it Untuk kita bisa ngerti Kehendak Tuhan Banyak disini kan kadang Tanya sama saya ya Pastor Bagaimana saya tau Rencana Tuhan apa bukan? Nah ini Pikiran kita ternyata Yang harus diperbarui Terlebih dulu Pola pikirnya Yang harus diperbarui Nah Firman Tuhan ngomong gimana? Yang pertama Saya breakdown ayat ini Jadi dua ya Oke ya Yang pertama Janganlah kamu menjadi Serupa dengan dunia ini Artinya gimana? Jangan kita punya Pola pikir yang sama Dengan pola pikirnya dunia Saya ulang lagi ya Sudah aku Jangan sampai Anak-anak Tuhan Pola pikirnya duniawi Sepakat sampai disini Sudah aku Pola pikir dunia itu Kayak apa Pastor? Firman Tuhan itu ngomong gini Sudah aku Jalanku bukan Jalanmu Pikiranku bukan Pikiranmu Sejauh Langit dari Bumi Jauhnya Jalanku dari Jalanmu Pikiranku dari Pikiranmu Alkitab ngomong gini Sejauh Langit dari Bumi Berarti yang satu Tinggi Yang satu Rendah Yang satu Di atas Yang satu Di bawah Sejauh itu Pikiran Tuhan Dari pikiran dunia Artinya Pikiran dunia itu Rendah Di bawah Terbatas Limited dia Sudah aku Itu sebabnya Kalau saudara Terus hangang Dengan pikiran dunia Hidupmu Tahu Satu Hidupku limited Mau dibawa Tuhan besar Tidak bisa Terbatas Karena Sudah apa Pikirannya Sudah penuh Dengan pikiran Dunia Nah Firman Tuhan Ngomong apa Disuruh apa Kalau kita kok bisa Saya dipenuhi Pikiran dunia Ya kita Ditinggal di dunia Saudaraku Saya kasih contoh Simpel ya Oke Zaman Generasi Satu Dua Generasi Di atas Saudara Saya tanya Soalnya Saudara Tanya ke Orang tua Saudara Atau Saudara Tanya ke Kakek Nenek Hubungan Seks Sebelum Nikah Itu dipandang Apa Tabun Aib Betul Tapi Anak-anak Muda Sekarang Saudara Tanya Anak-anak Muda Enggak Cool Kalau Enggak hubungan Seks Sebelum Nikah Enggak Cool Loh kok Bisa Perubahan Itu terjadi Kenapa Karena Lihat Terus Yang dunia Itu Mesok Akhirnya Kita Dibawa Muda Sampai Di satu Titik Enggak Bapak Kayaknya Memang Zaman Sekarang Kayak Gitu Udah Biasa Bisa Bisa Lihat Enggak Ada The Change Of Mindset Pola Pikin Oke Ya Nangkep Sampai Disitu Berarti Apa Yang Harus Kita Lakukan Firman Tuhan Ngomong Selanjutnya Berubahlah Oleh Pembaharuan Budennya Disuruh Merubah Yang Tadinya Pola Pikir Negatif Diganti Dengan Yang Positif Yang Tadinya Pola Pikir Dunia Diganti Dengan Sesuai Alkitab Yang Lama Di Uninstall Yang Baru Dimasukin Ditanam Ketika Itu Terjadi Di Titik Itu Terjadi Pembaharuan Pikiran Oke Sampai Disini Saudaraku Yang Mengerti Katakan Amin Ini Mungkin Butuh Ini Ya Saudaraku Ya Butuh Sampai Saudara Bisa Nangkep Masalahnya Saudaraku Pembaharuan Pikiran Tidak Segampang Itu Kenapa Pola Pikir Mindset Itu Sudah Dibentuk Dari Kita Kecil Saudara Lihat Orang Tua Oke Ya Saya Tidak Selalu Tidak Semua Hal Kita Salahkan Orang Tua Anak Anak Kekanya Gara Gara Papi Mami Saya Gini Karena Lihat Papi Mami Tidak Selalu Gitu Tapi Yes Pola Pikir Itu Dibentuk Dari Child Dari Kecil Ada Di keluarga Saudara Yang Punya Pola Pikir Uang 100 Rupiah Pun Itu Tidak Boleh Disepelekan Kan Orang tua Kan ngomong Nggak ya Nggak boleh ya Sembarangan Taruh uang Sembarangan Dihargai Satu juta Tanpa 100 rupiah Nggak jadi Satu juta Itu pola Pikir Akhirnya ketika Saudara Bertumbuh Bertumbuh Dewasa Saudara Jengkal Kalau Lihat Orang Yang Uang 500 Uang Seribu Dibiarin Begitu Saja Saudara Langsung Dibendak Saudara Eh Nggak Boleh Make sense Ya Saudara Saudara Sejak Kecil Ada Orang Yang Sejak Kecil Lihat Orang Tuanya Selingguh Sekali Lagi Saya Tidak Mengatakan Saudara Menyalahkan Orang Tua Loh No Tapi Sejak Dari Kecil Terbentuk Nggak Papa Selingguh Asal Nggak Ketaman Loh Itu pola Pikir Sudara Itu pola Pikir Dia Dibentuk Pertanyaan Saya Segampang Itu Kepak Dirubah Nggak Segampang Itu It takes Time It takes Passion Kesabaran Dan Konsistensi Untuk Merubah Pola Pikir Nggak Segampang Itu Berubah Pola Pikir Itu Sebabnya Saya Katakan Kepada Sudara Nggak Cukup Seminggu Sekali Sudara Punya Pola Pikir Itu Seumur Hidup Dari Childhood Kecil Terus Sudara Seminggu Sekali Bisa Berubah Nggak Cukup Nggak Heman Hari Minggu Sudara Diisi Semin Selasa Rabu Kamis Jumat Satu Terang Loh Karena Ketika Diisi Itu Pucol Pola Pikir Baru Tapi Yang Lama Masih Bercokol Nggak Mau Pergi Perang Dia Tabraan Tinggal Mana Yang Menang Tinggal Mana Yang Menang Mengubah Pola Pikir Itu Seperti Seperti Gini Ibarat Pikiran Kita Ini Gelas Sudara Isi Dengan Kopi Kopi Warnanya Apa Hitam Coklat Pekat Sekarang Sudara Kepingin Saya Nggak Suka Warna Gelas Itu Jadi Hitam Coklat Pekat Saya Mau Cernih Apa Yang harus Sudara Lakukan Apa Sudara Seandainya Pola Pikir Kita Segampang Dibuang Isi Kopi Ganti Air Putih Sudah Enak Sudara Tapi Nggak Bisa Kalau Nggak Bisa Apa Yang Sudara Harus Lakukan Kita Baca Ayatnya Apa Apa Yang Dikatakan Firman Tuhan Gimana Caranya Kita Merubah Pola Pikir Yang Existing Yang Salah Yang Negatif Yang Sudah Ada Yang Duniawi Jadi Pola Pikir Yang Bener Kita Lihat Ayatnya Yuk Filipi Pasalnya Yang keempat Ayatnya Yang ke Delapan Ngomong Gimana Ini Saya Bacakan Kepada Sudara Supaya Gampang Saya Ngambil Alkitab Terjemahan Masa Kini Alkitab Terjemahan Masa Kini Ini Dibuat Dalam Bahasa Sehari Hari Jadi Gampang Untuk Sudara Memahami Ayat Ini Ngomong Gini Akhirnya Sudara Sudara Isilah Pikiranmu Dengan Hal Yang Bernilai Ya Patut Dibuji Yaitu Hal-hal Yang Benar Yang Terhormat Yang Adil Yang Murni Yang Manis Yang Baik Garis Bapak Kata ini Ya Sudara Berarti Cara Sudara Merubah Dengan Gimana Sudara Isilah Pikiranmu Oke Oke Tau Sudara Apa Yang Membuat Orang Susah Mengampuni Sudara Karena Di pikiran Kita Kok Enak Dia Yang Bikin Sama Kok Saya Yang Harus Ngampuni Rugi Dong Mindsetnya Gitu Ya Bu Itu Sebabnya Mengampuni Sama Dengan Rugi Mana Ada Orang Rugi Makanya Tidak Mengampuni Make Sand Ya Semuanya Itu Pola Pikir Pola Pikir Itu Sebabnya Saya Mengatakan Di awal Sudara Your Mindset Determine Menentukan Your Life Hidup Sudara Nah Terus Caranya Pastor Kalau Saya Mengubah Gimana Diisi Sudara Pikiran Yang Tadi Ngomong Mengampuni Sama Dengan Rugi Mengampuni Kalah Mengampuni Semua Pikiran Yang Salah Itu Diisi Tuhan Sudah Terlebih Dahulu Mengampuni Ampunilah Orang Yang Bersalah Tepadamu Mulai Diisi Nanti Dia Goyah Nanti Dia akan Bingung Error Sudara Masukin Program Baru Sudara Sudara Mau Tahu Sudara 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 Error Maju Mundur Ampuni Tidak Ngampuni Tidak Terus Nanti Hati Nurani Sudara Itu Akan Mulai Berfungsi Kok Kamu Tidak Ngampuni Tuhan Tidak Sudah Ngampuni Kamu Nah Itu Artinya Program Yang Ada Itu Error Sudara Kalau Sudara Isi Terus Isi Lagi Itu Seperti Gelas Tadi Kopi Gelap Bitam Coklat Petit Sudara Isi Air Putih Apa yang terjadi Coklatnya jadi pudar Pelan-pelan Lama-lama Kan jadi kayak Kopi susu Coklatnya yang tadinya Gelap Itu jadi pudar Diisi lagi Isi lagi Isi lagi Lama-lama Jadi kayak Krem-krem Isi lagi Isi lagi Sampai melubar Sampai keluar Akhirnya Coklatnya keluar Semua Jadi air Cernih Make sense Ya Bapak Ibu Itu sebabnya Kenapa firman Tuhan Ngomong Renungkan firman Kusiang Dan malam Sengol kiri Kanannya dong Gak cukup Seminggu Sekali Aduh sorry Beneran Sudara Gak cukup Seminggu Sekali Itu sebabnya Sebenarnya Jangan heran Banyak orang Datang ke gereja Mereka Mereka Orang Kristen Kok Kayak Gitu Kenapa Sudara Tahu kebenarannya Tahu Tapi gak bisa Menakuin Kenapa Error Programnya Masih bingung Sudara Antara yang Existing pola pikirnya Mindset existing Tapi diisi yang baru Sudara tahu Yang bener tuh gini Tapi masih gak bisa Ngerima Akhirnya Tindakan Dengan pikiran Dan hati Beda Semua Kacau Sudara Makanya Sudara menemukan Sudah ngerti Tapi ketika Dilakukan di lapangan Tabraan Keras Tingkah lagunya Masih pola pikir Lama Gak ada Cara lain Isi terus Doa saya ya Di tempat ini ya Sudara aku Ada orang-orang Yang sungguh-sungguh Bener-bener Renungkan firman itu Siang dan malam Siang dan malam Siang dan malam Isi lagi Isi terus Isi lagi Isi terus Sampai Di titik apa Sudara Jalan Tuhan Jadi jalan kita Pikiran Tuhan Jadi pikiran kita Di saat itu Sudara gak akan Bingung lagi Mana kehendak Tuhan Apa yang baik Apa yang berkenan Apa yang sempurna Sudara gak bingung Make sense Make sense ya Boleh ya Oke Berikutnya Saya ingin mengajak Sudara Untuk Oke Apa yang harus Di install Banyak 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 Karena dari dunia Ini aja ya Sudara Kita itu udah Apa ya Sangat banyak Pola pikir dunia Sudara mungkin gak sadar ya Sangat banyak Pola pikir dunia Mempengaruhi kita Sesederhana Bumi itu bulat Dunia akan terus Berputar Menurut Sudara itu Alkitab ya gak Terdengar benarnya Benar Lo terdengar benar Ini sebenarnya Dengar terus kan Ada kalanya Kita di atas Ada kalanya Kita di bawah Tapi firman Tuhan Ngomong Kamu akan terus Naik dan tidak turun Kamu akan jadi Kepala dan bukan Ekor Error Jujur Ketika sudah Dengar ini Nolak gak Nolak Nolak Kenapa Ya sudah diisi Dengan pola pikir Yang ada di dunia Selama ini Firman Tuhan Ngomong Janganlah Kamu berhutang Kawalah Jadi orang yang Memberi hutan Memiutai Lo itu Firman Tuhan Nolak gak Tapi kan Pasor Mana bisa Pasor 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 kan Sudara bisa Nelihat ya Sudara Ini saya belum Ngetok ke situ ya Bapak Ibu Udah saya gak Keputu soal hutan Sudara Oke Buat Bapak Ibu Yang langsung Pengen nyerang Tunggu dulu Simpen dulu Sudara Amunisi Sudara Saya hari ini Sedang menunjukkan Kepada sudara Betapa Pola pikir Kita Itu sudah Diisi banyak Dengan pola pikir Dunia Kalau sudara Mau mengerti Rencana Tuhan Yang sempurna Dalam kehidupanmu Harus dirubah Berubahlah Oleh pembaharuan Budimu Sehingga Engkau mengerti Mana kehendak Tuhan Apa yang baik Yang berkenan Yang sempurna Yang mengerti Aminnya yang paling keras Ada tiga hal dulu Sudara Saya gak mau banyak-banyak dulu Saya fokus tiga Ini dulu aja Harus di install Dalam hidup sudara Karena kalau enggak Tiga hal Ini tidak di install Ya sudara Tuhan mau bawa Sudara besar Susah Bukan Tuhan Gak mau ngangkat sudara Bukan Tuhan Gak mau berkati sudara Bukan Tuhan Gak mau bawa Sudara diberkati Susah Pola pikir apa saja Yang pertama Sudaraku Mulai hari ini Tanamkan pola pikir Yes I can Pasti bisa Harus bisa Kenapa sudara Kalau pola pikir ini Tidak ditanamkan Sudara Dalam dunia ini Minggu lalu baru aja Kita belajar Ayat ini ngomong gini Selama kita masih Di dalam dunia Akan selalu ada Penderitaan Bahasa Inggrisnya Trouble Suffering Tribulation Trouble itu apa Masalah Suffering itu apa Penderitaan Kesulitan Tribulation itu apa Sudara Kesukaran besar Dengan kata lain Saya harus ngomong gini Ini yang ngomongan kita Selama sudara Di dalam dunia Lihat kiri kanan Tanya Ada gak disini Yang tidak Di dalam dunia Gak susah-susah Sudara Sudara tahu Sudara di dalam dunia Atau enggak Lihat kakinya Masih napak tanah Enggak Oke Selama Enggak Di dalam Dunia Pasti ada Apa Masalah Aniaya Penderitaan Kesukaran besar Itu apa Oke Itu sebabnya Kemarin firman Tuhan ngomong Sama kita Be of good Cheer Bersuka cita lah Pastor Memangnya Kalau saya bersuka cita Memangnya Kalau saya merubah Pola pikir saya Yes I can Masalahnya hilang Enggak Belum tentu Oke Nah terus ngapain Saya merubah Pola pikir saya Bersuka cita Pola pikir saya Yes I can Setidaknya Kalau sodara punya masalah Dan pola pikir Mau berubah Denger ini Jiwamu jadi kuat Masalahnya Masih ada Tapi Kau kuat Bukankah masalah Bukan lagi masalah Kalau kekuatanmu Lebih besar dari masalahmu Yang mengerti Katakan amin yang paling keras Aminnya yang paling keras Itu sebabnya Sudaraku Dirubah dulu Pola pikirnya Kalau enggak Manusia punya Kecemburannya Ngomong gini Apa bisa ya Basta Mana bisa ya Apa bisa Kayaknya Nggak mungkin Nah lucunya Manusia Sudaraku Pola pikir kita Menular Oke ya Saya buktikan Bertahun-tahun yang lalu Sudaraku Dunia pelari Itu mempercayai Bahwa Lari 100 meter Itu rekor tertingginya Hanya sampai 10 detik Puluhan tahun Itu berlangsung Sudaraku Dan para pelari Nggak ada satupun Yang bisa beat the record Pokoknya 10 detik aja Setiap kali orang Mau ngebeat rekornya Dia akan terus denger Itu sudah diselidiki Kapasitas paru-paru Kemampuan kaki Diukur dari ini Diukur dari itu Pokoknya 10 detik Titik Bertahun-tahun sudah Nggak ada satupun orang Yang bisa ngebeat Sampai muncullah Seorang pelari muda Dan berkata pada dirinya Pasti Bisa Harus Bisa Dia denger orang ngomong Kanan-kiri ngomong Nggak mungkin Itu kan coba Semua Nama-nama besar Itu paling banter 10 detik Harus Bisa Dimulai dari pelari ini Sudaraku Saya lakukan namanya Tercetaklah rekor baru 100 meter Bisa dilakukan Kurang dari 10 detik Poin saya tidak disini pak Saya lanjut Poin saya bu Sejak dari satu pelari muda ini Bisa mencetak rekor Di bawah 10 detik Pelari berikutnya Pelari berikutnya Pelari berikutnya Pelari berikutnya Tiba-tiba Rekor Demi rekor Tercetak Dimana masalahnya Mindset Oke Saya buktikan lagi ya Sudara Bagaimana Apa buktinya itu menular Sudara masih ingat kisah Once upon a time Ada seorang raksasa Yang menantang Barisan pasukan Israel Siapa namanya Guliat Rajanya Tidak berani maju Jangan lupa loh Di antara seluruh bangsa Israel Yang paling tinggi siapa Sahul Sahul itu paling tinggi Dia gak pendek Oke lah Guliat raksasa 3 meter sekian Tapi sahul gak pendek Tapi sahul gak berani Kenapa Dia terus berkata di benaknya Enggak bisa Enggak mungkin Ini mesin perang Tingginya segitu Dia raksasa Tidak bercelang Enggak Mungkin Buktikan perkataan saya ya Sudara Lihat Di barisan pasukan Sahul Ada gak prajuritnya yang berani maju Kenapa Pola pikir Sudara Menular Bapak-bapak Ibu-ibu Halo Hati-hati ya Sudara itu menularkan pola pikir Ke anak-anak Sudara Hati-hati Dan pola pikir yang negatif Pola pikir yang tidak Yang salah Itu susah dibenarkan Saya dari kecil Ini hal simpel aja ya Sudara Hal kecil aja Saya punya papi Itu super protektif Sama anak Saya selalu mendengar Kata-kata ini Sudara Jangan hujan-hujan ya Nanti kalau kena air hujan Masuk Angin Oh itu ditekankan sekali Sudara Setiap kali kepala saya ketetesan Hujan sedikit Cepet kramas Cepet kramas Segera dia ini Loh Saya gak menyalahkan orang tua saya Sudara Itu tak cara Orang tua saya mengasih saya Jangan angin-angin Kalau kena angin Masuk Angin Oh itu pergumulan berat Buat saya Sudara Sampai saya sudah dewasa Pola pikir itu Nempel kayak perangkut Saya pikir Tadinya Pola pikir seperti itu Itu aja Sampai satu hari Saya melihat Suami dan mertua saya Sudara Kami pergi ke pantai Sudara Berdiri di atas Pasir Sudara Kukuk Sudara Angin di pantai itu Kayak apa kan Suami saya Segar Saya tuh syok Sudara Segar Masuk Angin Angin Satu kali Saya melihat Mertua saya Pasir Obaja Kita pergi sama-sama Malam hari Sudara Kita jalan-jalan Di kayak Kalau di Jakarta itu Kayak pik gitu lah ya Jadi ada tempat yang Kayak luas Terus kemudian Pemandangannya cantik Mertua saya Pasir Obaja Sudara Sudara Berdiri Sudara 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 Langsung disini saya Sudara Sudara Masuk Asik Itu pertentangannya Tidak gampang Sudara Sudara bisa mengerti Itu hal kecil Saya tuh disembuhkan Sudara tahu Cara Tuhan Sembuhkan Di Afrika Kami sepanjang hari Duduk Ini ada beberapa Yang pernah ikut Kipas anginnya Itu gedenya Sudara Dari sini Sampai Sampai Sini Diameternya Ditaruh Di atas Kami Saya selalu Punya Pala pikir Kalau Keringetan Kena Angin Masuk Saya Selama Di Afrika Sekian hari Kami Mencoba Pindah tempat Duduk disini Pindah tempat Duduk disana Pindah tempat Duduk dimanapun Wah itu kipas angin Maha dasyat Tidak satupun Tempat yang Tidak dilewatinya Di benak saya Masuk Saya udah mikir Habis ini Masuk Angin Sudara tahu Selama Hampir Seminggu kami Seperti itu kan Sudara Keringeton Kena angin Keringeton Kena angin Dan mereka Menganggap Satu kehormatan Kalau mereka Sayang Sudara Itu kipas angin Dipasin ke muka Sudara Itu Kehormatan Saya Berkali-kali Kipas Balik Kipas Justru mereka Yang lain Dipasin Muka Sudara tahu Di titik itulah Tuhan Tuhan merubah Pola pikir Saya Tujuh hari Saya ada Di sana Tidak satupun Kami rombongan Masuk Angin Tuhan Harus Ngebreak Pola pikir Saya itu Ya Sudara Sampai akhirnya Saya berpikir Belum Kok bisa Ternyata Kena angin Tidak sama Dengan Masuk Angin Saya Belajar Kayak Mertua Saya Itu hal Sekecil itu Menular Goliat Singkat cerita Muncullah Daud Daud Mengalahkan Goliat Kalah Lihat Sejak Goliat Dikalahkan Daud Yang tadinya Saul Rajanya Beserta Prajurit Turun sampai Kebawah Tidak ada Yang berani Pola pikirnya Kita Tidak Bisa Menang Lawan Raksasa Sejak Goliat Dikalahkan Daud Change Kita buka Satu tahun Asal yang ke-20 Saya buktikan Saya buktikan Ayatnya Yang ke-4 Sampai Yang ke-8 Nih ya Sesudah itu Jadi sesudah Kejadian Goliat Timbulah Pertempuran Merawan Orang Filistin Digeser Sama ya Melawan Orang Filistin Digeser Pada Waktu itu Sipkai Orang Husa Ini siapa Namanya Sipkai Daud Bukan Siapa Namanya Bukan Daud Yakin Sipkai Yakin Sipkai Sipkai Orang Husa Memukul Kalah Sipai Siapa Sipai Dua Tiga Seorang Keturunan Dari Raksasa Dan Mereka Ditundukkan Wow Satu ya Satu score ya Setelah Daud Bukan Hanya Goliat Sipai Namanya Kumpulin Kumpulin Satu Satu Goliat Dua Sipat Yang ketiga Kita Lihat Next Ayat 5 Maka Terjadilah Lagi Another Pertempuran Pertempuran Lain Melawan Orang Filistin Lalu Siapa Disana Elhanan Bin Yair Bukan Daud ya Saudara Bukan Siapa Namanya Elhanan Bin Mengawakan Menewaskan Siapa Lahmi Siapa Lahmi Saudara Goliat Orang God Itu Yang gagang Tombaknya Seperti Pesat Tukang Temu Skor Ketiga Ya Saudara Raksasa Ketiga Dau Oke Lanjut Lanjut Nah Ini yang Lebih Ngeri Lagi Ayat 6 Terjadi Lagi Pertempuran Diket Dan Disana Ada Seorang Yang Tinggi Perawaannya Lihat Ini Saudara Yang Tangannya Dan Kakinya Masing-masing Berjari 6 Berarti Ada 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 Raksasa Itu Ada Memang Ternyata Ternyata Di dalam Alkitab 24 Seluruhnya Jadi Tangannya Tangan Kaki Kaki Jumlahnya 24 Jari Jelas Ini bukan Manusia Saudara Dia Raksasa Nah Lihat Ia Mengolok-olok Orang Israel Familiar Nggak Kata-kata Ini Dilakukan Siapa Dulunya Goliat Kalau Dulu Dilakukan Goliat Nggak ada Satupun Yang Berani Maju Kali Ini Bukan Cuman Elhanan Bukan Cuman Sipkai Saudara Kuliat Yonatan Anak Simea Kakak Daud Sekarang Ponaannya Daud Menewaskannya Skor 4 4 Raksasa Mati Yang Mengerti Katakan Amin Doa Saya Ya Saudara Hari Ini Saudara Bisa Melihat Yes I Get Pasti Bisa Ayat Terakhir Orang-orang Ini Termasuk Keturunan Raksasa Degat Mereka Tewas Oleh Tangan Daud Dan Oleh Tangan Orang-orang Nabi Izinkan Saya Mengatakan Ini Nenek Moyang Giant Slayer Saudara Punya Leluhun Nenek Moyang Saudara Itu Pembunuh Raksasa Pasti Bisa Harus Bisa Pastor Apakah Pastor Ngayam-ngayam Hati Orang Jawa Bila Ngayam-ngayam Apa Ngayam-ngayam Apa Menangin Hati Gitu Enggak Saudara Ketika Saya Berkata Yes Saya Saya Punya Dasar Firman Pastor Apakah Pastor Arogan Kok Bilang Yes I Can Yes I Can Terus Nenek Sorry Saudara Saya Berdiri Di atas Dasar Firman Apa Dasarnya Yuk Kita Buka Filipi Pasal Yang keempat E13 Ini Ini Harusnya Segala perkara Dapat Ketanggung Di dalam Dia Yang Memberikan Kekuatan Kepadaku Boleh Saya Tanya Pak Ada Enggak Yang Termasuk Yang Tidak Termasuk Di dalam Segala Termasuk Semuanya Salahkan Kalau Saya Bukan Mayim Mayim Saudara Berdiri Di atas Kebenaran Firman Yes I Can Pola Pikirmu Enggak Boleh Apa Bisa Ya Apa Bisa Ya Apa Bisa Ya Yes I Can Harus Bisa Makanya Banyak Orang Akhirnya Selalu Ngomong Gini Enggak Berani Buka Usaha Tanpa Ada Modal Pernah Dengar Kata Kata Itu Familiar Kenapa Terbiasa Pola Pikir Dunia Gak Bisa Kata Modal Sampai Di Satu Titik Ada Orang Yang Berani Ngomong Yes I Can Lihat Kiri Kanan Katakan Kamu Bisa Pasti Bisa Yes I Can Boleh Tepuk Tanya Yang Paling Hori Apat Sesu Kita Jadi 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 Atas Hidup Yang Kedua Pola Pikir Apa Sudara All Is Well All Is Well Saya Belajar Ini Dari Seorang Perempuan Sunam Sudara All Is Well Kita Buka Ayatnya Langsung Aja Ya Sudara Karena Waktu Saya Terbatas Dua Raja Raja Pasal Yang Keempat Ayat 19 Sampai Yang 26 Tiba Tiba Menjadilah Ia Kepada Ayahnya Anak Dari Perempuan Ini Aduh Kepalaku Kepalaku Lalu Kata Ayahnya Kepada Seorang Bujang Angkatlah Dia Bawa Kepada Ibunya Jadi Si Anak Jerit Aduh Kepalaku Kepalaku Disuruh Bujangnya Bawa Ke Ibunya Diangkatnya Dia Dibawa Pulang Kepada Ibunya Duduk Dia Di Pangkuan Ibunya Sampai Tengah Hari Sudara Setelah Itu Apa Terjadi Ia Mati Sudara Baca Ayat Ini Banyak Orang Baca Ayat Itu Tidak Menjiwai Coba Bayangin Ini Anak Tunggal Anak Satu Satunya Didapat Sebagai Anak Mujizat Masih Ingat Kisah Perempuan Sunem Dia Bikin Kamar Ruangan Buat Elisa Setiap Kali Elisa Lewat Tempat Itu Dia Akan Menjamu Elisa Satu Hari Elisa Tanya Sama Perempuan Ini Kamu Minta Apa Perempuan Ini Bahkan Gak Berani Minta Anak Sudara Elisa Ngomong Tuhan Akan Kasih Itu Dia Mengandung Hamil Anak Itu Tadi Sekarang Anak Ini Meninggal Sudara Di Pangkuan Ibu You're Only One Ibu Ibu Saya Tanya Menurut Sudara Gimana Rasanya Saya Tawa Di Antara Sudara Yang Pernah Gimana Rasanya Itu Han Sur Gak Bisa Dideskripsikan Sudah Saya Baca Ayat Ini Saya Tidak Habis Pikir Setelah Itu Terjadi Lihat Apa Yang Dilakukan Wanita Ini Naiklah Perempuan Itu Dibaringkannya Dia Di Atas Tempat Pidur Elisa Abdi Allah Itu Ditutupnya Pintu Dia Pergi Sehingga Anak Itu Saja Di Dalam Kamar Anak Itu Sudah Meninggal Sesudah Itu Yang Memanggil Suaminya Serta Berkata Suruh Kepadaku Salah Seorang Bojang Dengan Membawa Seekor Kledai Bikinan Aku Mau Pergi Dengan Segera Kepada Abdi Allah Itu Dan Terus Pulang Berkata Suaminya Ngomong Mengapakah Kamu Pada Hari Ini Engkau Tidak Pergi Kepadanya Kondisi Kayak Gitu Kenapa Padahal Sekarang Bukan Bulan Baru Bukan Hari Sabat Apa Jawab Perempuan Itu Apa Jawab Perempuan Itu Coba Tempatkan Saudaraku Pada Posisi Seorang Yang Sedang Kehilangan Anak Satu Satunya Dapat Sebagai Anak Sisa Iman Seperti Apa Yang Dimiliki Perempuan Ini Dia Ngomong Sama Suaminya Don't You Don't Be Afraid Kuh Saya Lanjutkan Perempuan Itu Di Pelahanannya Dan Berkata Ia Kepada Bu Jam Turun Dan Majulah Jangan Tahan Aku Dalam Perjalananku Kecuali Apabila Aku Katakan Kepadamu Ini Dia Cepat Demikian Perempuan Itu Berangkat Dan Pergi Kepada Abdi Allah Di Gunung Karmel Naik Gunung Segera Sesudah Abdi Allah Melihat Jadi Elisa Sudah Melihat Dari Jauh Berkatalah Ia Kepada Gehasi Bujam Lihat Perempuan Sunum Itu Datang Suruh Apa Elisa Suruh Apa Lari Song Sola Dia Katakan Kepadanya Selamat Kah Engkau Selamat Kah Suamimu Selamat Kah Anak Itu Jawaban Perempuan Ini Ngeri Jawaban Perempuan Itu Apa Dengan Suara Paling Keras Dua Tiga Dalam Bahasa Inggris All Is White Pastor Keadaannya Itu Tidak Baik Tapi Dia Ngomong It is Well Dia Kehilangan Anak Satu Satu Harusnya Dia Ngomong Mati Habis Sudah Hidup Tuhan Sudah Berapa Banyak Anak Tuhan Yang Mengatakan Itu Dari Mulut Nggak Usah Angkat Tanah Sudah Tapi Hari Ini Kita Mau Belajar All Is Well All Is Well Pastor Bagaimana Kalau Ternyata Keadaan Tidak Berubah Bagaimana Kalau Saya Ngomong All Is Well Tapi Tidak Seperti Wanita Ini Yang Dari Dari Imannya Anaknya Dibangkitkan Bagaimana Kalau Saya sudah Ngomong All Is Well And All Is Not Well Is 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 I Is Mengatakan Ini Sudah Aku Kenyataan Hidupmu Tidak Bisa Merubah Kebenaran Firman Tuhan Allah Turut Bekerja Dalam Segala Perkara Adakah Adakah Yang Tidak Tidak Termasuk Segala Perkara Jawab Pertanyaan Saya Ada Enggak Yang Tidak Termasuk Segala Perkara Allah Turut Bekerja Dalam Kematian Anakmu Allah Turut Bekerja Dalam Kejadian Buruk Yang Terjadi Dalam Hidupmu Allah Turut Bekerja Dalam Hal Hal Yang Tidak Mengenakan Yang Dia Ijinkan Jadi Atas Hidupmu Allah Turut Bekerja Dalam Segala Perkara Itu Untuk Mendatangkan Kebaikan Bagi Saudara 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 Yang Mengasihi Dia Sedih Atas Hidupmu Bahkan Di dalam Hal Buruk Punya Saudara Dia Ijinkan Terjadi Dia Tidak Tinggal Dia Dia Masih Bekerja Itu Sebabnya Saudara Bisa Berkata Oh Is Yang Terakhir Saudara Kata Kata Ini Menyelamatkan Saya Saudara Belajar Pola Pola Pikir This Two Shall Pass Pernah Dengar Kata Itu This Two Shall Pass Dalam Terjemahan Bahasa Indonesia Apa Saudara Badai Pasti Berlalu Kata Kata Ini Menyelamatkan Saya Saudara Pada Saat Saya Mengandung Anak Saya Yang Ketiga Jum Usia Saya Sudah Mendekati Angka Kepala Empat Sangat Beda Dengan Ketika Saya Mengandung Anak Pertama Kebanyakan Ibuku Yang Hamil Itu Biasanya Morning Sickness Tiga Bulan Dua Tiga Bulan Pada Saat Saya Mengandung Jane Itu Ya Saudaraku Saya Itu Muntah Muntah Sampai Delapan Bulan Bukan Cuman Morning Sickness Pagi Siang Sore Itu Delapan Bulan Isinya Seperti Itu Sampai Akhirnya Lahirlah Jane Buat Saya Memperjuangkan Jane Menjadi Anak Asing Itu Tidak Gampang Saya Benar Benar Fight So Hard Kadang Kala Sudah Berjuang Kita Benar Kasih Kita Pompa Kita Apa Segala Macam Sudaraku Sudah Sampai Satu Jam Dapet Juga Cuman Seberapa Kadang Malam Hari Sampai Udah Mata Nangis Ya Sudara Rasanya Udah Kayak Gak Kuat Gitu Hah Rasanya Udah Benar Benar Kayak Tuhan Gimana Gitu Ada Disini Yang Halami Kayak Gitu Sudara Di titik Dimana Sudara Sudara Sudah Hampir Nyerang Kayak Udah Nggak Penang Mungkin Kalau Sudara Bisa Ngomong Pastor Kalau Kayak Gini Terus Bisa Gila Saya Saya Belajar Dari Seorang Yang Mengalami Kecelakaan Dalam Hidupnya Sudaraku Sampai Dia Kehilangan Kaki Dan Tangan Pada Saat Dia Bangun Sudara Dia Merasa Dunianya Runtuh Sampai Dia Belajar Satu Perkataan Dis Tidak Tidak Pas Dia Lalui Hari Demi Harinya Sudara Setiap Kali Dia Tidak Tau Bagaimana Cara Memberi Makan Dirinya Setiap Kali Dia Tidak Tau Berjalan Aja Harus Bergantung Sama Orang Lain Dia Berkata Dis Tidak Tidak Momen Itu Saya Diajarkan Tuhan Sudah Jangan Makan Semua Masalah Sudara Seperti Makan Satu Gajah Besar Saya Belajar Makan Dulu Ekor Paling Kecil Kecil Makan Dulu Ekor Pelan Pelan Potong Pelinganya Pelan Pelan Makan Satu Demi Satu Sadari Satu Hal Tidak Ada Satupun Di Dunia Ini Penderitaan Krisis Masalah Yang Tidak Berlalu Oke Tahun 98 Yang Membuat Kursular Dari 2000 2500 Naik Ke 12 Setengah 15 Ribu Berlalu Enggak Semua Coba Lihat Kiri Kanan Engkau Masih Hidup Engkau Masih Kondisimu Baik Adanya You Are Well Pandemi Kemarin Ada Sebagian Dari Sudara Yang Merasa Sampai Sapan Selesainya Gitu Kan Berlalu Berlalu Bahkan 7 Tahun Masa Kelapanan Di Jaman Yusuf Itu Masa Yang Berat Pandemi 3 Tahun Doang Ini 7 Tahun Kebayang Gak Gaya Apa Itu pun Berlalu And Here You Are Strong Standing Strong This To Siap Mas Boleh Bapak Ibu Belajar Ya Katakan Dalam Hidup Ku Tak Akan Menyerah Pada Apapun Juga Sebelum Semua yang Ku Bisa Tetapi Ku Besar Kepada Kehendak Hatiku Percaya Tuhan Tunya Menyerah Jangan Tuhan Segenap Hatimu Katakan Ku Tak Apapun Yes Hanya Apapun Hacar Kami Tuhan Yes I Can Yes I Can I Will not Give up Yes I Can Lord Pasti Bisa Oh Hacar Kami Berkata All is Well All is Well All is Well With my soul All is Well With my family All is Well With my business All is All is All is caranya lari. Alkitab sudah mau-mau, selama kau ada di dalam dunia ini ada masalah. Ada tribulation, kesukaran besar. Trouble. Suffering. Mau lari, mau lari kemana sih, Pak? Harus dihadapin, Pak. Ada yang masalah muncul karena kebodohan saudara sendiri. Banyak loh, saudara. Banyak masalah itu muncul. Bukan iblis, bukan siapapun. Ya, your foolishness, gitu. Kita punya kebodohan. Ada masalah yang muncul dari orang yang benci kepada saudara. Semakin saudara diangkat naik, memangnya banyak orang bersuka-cita bersama saudara. Halo, sorry, saudaraku. Makin banyak yang iri. Saudara minta diangkat Tuhan naik. Siap nggak ketika di atas? Karena di atas kadang-kadang tidak seperti yang saudara pikirkan. Semakin susah cari sahabat, saudaraku. Mana yang bersahabat hanya karena just because ya, they want whatever you have. semakin susah dapet orang-orang yang memang mengasih saudara sebagaimana apa adanya saudara. That's life. Jangan lari. Lari tidak akan membuat saudara menyelesaikan masalah juga anyway. Tapi hari ini belajar. Belajar, belajar, belajar. Boleh di dalam dunia ada masalah. Masalah itu harus membuat kita semakin kuat. Next time the other problem comes, you are stronger. Next time the other problem comes again, you are even stronger than before. jangan menyerah. Menyerah tidak akan membuat masalah hilang anyway. Yuk, kuat-kuatan aja yuk. Yuk. Pastor, buat apa saya melakukan semuanya ini. Supaya engkau mengerti kehendak Allah. Diperbarui pikiran kita. Kita tahu mana yang baik, mana yang berkenan, mana yang sempurna. Jadi next time saudara gak bingung lagi. Engkau tahu engkau berjalan di jalannya Tuhan. Dan selama kita hidup sampai nanti kita pulangnya saudara. Kita mempermuliakan nama Tuhan. Oke. Luarga Allah. Boleh ya. Angkat kedua tanganmu saudaraku. Sejak dari hari ini saya perkatakan atas hidupmu diberkatilah engkau oleh saudara. Diberkati keluarga mulai Tuhan. Amin. Sehat badanmu. Amin. Baik jiwamu. Amin. Kuat rohmu. Amin. Panjang umurmu saudara. Seumur hidupmu lidah bibirmu ini tidak berhenti menceritakan menyaksikan betapa baiknya dasyatnya hebatnya ajaibnya Tuhan itu. Pulang saudaraku dengan membawa sukacita damai sejantara cinta kasih Yesus Kristus. Persekutuan di dalam rohnya yang kudus. Roh kudus sekarang sampai selama-lamanya engkau yang diurapi diberkati katakan dengan suara yang paling keras. Amin.